Tangan berbisa jilid 38. Langkah Kim Hang ini agak tepat karena sifat duanya suma siuhim yang keras, akibatnya bisa memburu kalau sampai terjadi sesuatu yang sulit. Hari mulai bersurut keadaan gelap. Bok Siu lompat naik ke atas kuda tunggangannya, ia berkata, mari kita berangkat bercakap-cakap di perjalanan, Kim Hang juga lompat di atas kuda tunggangannya, merendengi Bok Siu, mereka menuju ke arah utara. Di sepanjang jalan, Kim Hang menceritakan pengalaman-pengalamannya di dalam rumah penjara baru di gunung busan Bok Siu memasang telinga dengan sabar, tapi acuh-ta'acuh mengikuti jalan cerita itu, seolah-olah dia sudah tahu. Mengapa Bok Siu bisa tahu? Barangkali para pembaca bisa menduga? Hanya Seng Tolol Kim Hang yang tidak tahu, mengawasi Bok Siu tertawa. Singkatnya cerita Kim Hang dan Bok Siu tiba di sebuah desa kecil ini waktu, luka dipundak Kim Hang menjadi sakit lebih hebat. Makasih pemuda berkata, saudara Bok Siu, aku agak letih. Kita istirahat saja di sini, Bok Siu memandang rekan set perjalanannya. Sesungguhnya luka Kim Hang dirasakan sakit, ia berkata, saudara Bok Siu, kita bermalam di sini saja. Besok baru melanjutkan perjalanan Bok Siu menolak dia mengemukakan alasan. Aku hendak mengikuti ketiga tamu dari luar daerah itu, mungkin tidak keburu, Kim Hang berkata, raut muka mereka dan dandanannya tak sama dengan orang lain, hanya sekali selidik pasti ketemu. Dan juga di antara ketiga orang itu dua menderita luka. Tidak mungkin bisa melakukan perjalanan malam. Besar kemungkinan mereka juga menginap di tempat ini, Bok Siu bisa menerima keterangan ilmiah seperti itu, ia menundukkan kepala, setuju pada pendapat Kim Hang. Dua orang mencari rumah penginapan satu-satunya di kota tersebut. Dan yang lebih mengecewakan, di sana hanya ada sebuah kamar kosong. Tidur di satu tempat atau berpisah, tak menyulitkan Kim Hang. Tapi fiau penghiam Hek Bok Siu tidak setuju, ia berteriak, tidak mungkin aku tidak biasa tidur dengan lain orang, lebih baik kita meneruskan perjalanan saja. Kim Hang tertawa nyengir, ia berkata, lukaku sakit lagi, satu malam saja kita bermalam di sini. Bok Siu mengerutkan alis, ia memberi alasan datang mengapa tidak mau bermalam di tempat itu. Katanya, aku belum pernah tidur bersama sama orang lain. Hei, kau tidak tidur mengorok tidak? Berkata Kim Hang, juga tidak mencak-mencak. Bok Siu berpikir sebentar dan berkata, baiklah. Tapi aku bisa menendang-nendang, aku tidak biasa tidur dengan orang banyakan. Kalau saja sampai menyulitkan dirimu, jangan sesalkan aku. Sesudah itu, mereka memesan makanan-makan di dalam kamar. Keduanya bicara hingga larut malam. Sesudah malam larut, mereka naik ke tempat tidur untuk istirahat. Bok Siu tidur tanpa ganti pakaian lagi, betul-betul ia tidak biasa tidur bersama-sama orang, bulak-balik, gulang-guling di tempat tidur, tampaknya sangat gelisah. Lama sekali kejadian seperti itu, akhirnya Bok Siu pun teridur. Tapi seperti apa yang sudah dikatakan, ia masih tidak bisa tidur tenang. Tangan dan kakinya menendang ke kanan-ke kiri mendesak Kim Hang. Hal ini membuat si pemuda kelabakan, tertendang beberapa kali. Akhirnya Kim Hang meninggalkan tempat tidur itu, duduk meringguk di kursi. Di saat Kim Hang sudah hampir mengantuk, tiba-tiba terdengar suara panggilan Bok Siu. Kim Hang to Ako, Kim Hang sudah mengantuk sekali, tidak membuka matanya, dia menyahut. Saudara Bok Siu, kau belum tidur Kim Hang to Ako, kata Bok Siu lagi. Kau, kau, eh, jangan lari. Kim Hang membuka matanya, dia heran ternyata Bok Siu sedang berada di alam impiannya. Terdengar suara Bok Siu mengoceh lagi. Hei, jangan lari, bah, mau pergi. Aku tidak kesudian denganmu. Kim Hang meninggalkan kursinya, memperhatikan fiau pengkiam Hek yang mengimpi dan mengigau di tempat tidur. Terdengar lagi impian Bok Siu, dan orang itu mengoceh terus. Ah, dia sudah begitu cinta kepada semua airnya, hanya gadis yang bernama Leng Myee Sian itu. Huh, semakin diperhatikan, keadaan fiau pengkiam Hek Bok Siu ini semakin aneh. Kim Hang bisa membedakan, care care, tidur kawan tersebut yang tidak sama. Lebih mirip dengan care, tidurnya seorang wanita daripada care, tidurnya seorang laki-laki. Lekukan-lekukan bentuk tubuhnya sangat ramping itulah ciri-ciri dari seorang gadis. Tiba-tiba terdengar lagi suara ingawan Bok Siu, NGGG, uh, sungguh, aku bukan menipu dirinya, aku memang begini, sedari kecil begini, sedari kecil aku mengenakan pakaian laki-laki, bukan sengaja menipu Kim Hang. Hati Kim Hang lebih terkejut, dugaannya tidak meleset. Betul-betul fiau pengkiam Hek adalah seorang gadis yang menyamar berpakaian pria. Mengigau terus-menerus adalah kejadian yang tidak baik, cepat-cepat Kim Hang memegang tangan Bok Siu dan memanggilnya perlahan, Saudara Bok Siu. Saudara Bok Siu. NGGG, Bok Siu memberi sahutan. Perlahan-lahannya membuka matanya dan ia sadar dari impian itu. Melihat adanya Kim Hang yang menyaksikan ia begitu rupa, wajahnya berubah, cepat-cepat menarik selimut menyelebongi dirinya. Eh titik aku menendang-nendang dan menyusahkanmu tidak berkata Kim Hang tertawa. Bok Siu mengeluarkan lahan nafas lega, menghindari kerlingan matu Kim Hang. Ia berkata dengan tawar mengapa kau tidak tidur aku tak bisa tidur, berkata Kim Hang. Bok Siu menggeser tubuhnya, memberi tempat kepada Kim Hang, dengan suara acuh tak acuh. Ia berkata jangan memikir yang bukan-bukan. Tidurlah, Kim Hang memandang dengan perasaan geli, diperhatikannya bagaimana Bok Siu itu menyingkap rambutnya, memanggil, Saudara Bok Siu. Suara ini juga mengejutkan Bok Siu. Ia menoleh, dengan sungguh-sungguh bertanya ada apa dengan suara kecil. Kim Hang berkata, ku dengar tadi kau sedang mengigau, Bok Siu kaget, cepat-cepat ia lompat duduk dan bertanya, apa yang sudah ku katakan Kim Hang hanya tertawa, tidak menjawab pertanyaan itu. Wajah Bok Siu makin berubah, tiba-tiba menjadi merah. Menyingkap kain selimutnya, lompat meninggalkan tempat. Tidur mengambil pedang yang tergantung dan dia berjalan ke arah pintu cepat-cepat Kim Hang menghadang di depan gadis itu, dengan kedua tangan dipaparnya ke kanan dan ke kiri, Kim Hang berkata, eh, mau kemana minggir berkata Bok Siu marah, aku tidak sudi berjalan dengan pemuda ceriwis, aku mau berangkat, mengapa harus berangkat sekarang bertanya Kim Hang. Bok Siu mendelikan matanya yang jeli, dengan mengertek gigi, menundukkan kepala ke bawah menahan rasa malunya dan berkata kau, 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 sudah mengetahui rahasiaku, kalau kau betul sebagai seorang laki-laki sejati, biarkan aku pergi, kepergianmu bukan berarti putus hubungan bertanya Kim Hang. Bok Siu menggelengkan kepala perlahan, Kim Hang berpikir sebentar, ia berkata, tidurlah lagi. Biar aku di luar, bagaimana wajah Bok Siu semakin malu, penyamarannya sudah terbuka, sedari kecil, ia mengenakan pakaian pria, sifat-sifat ini tidak bisa dirubah, karena itu ia berkata, tidak lepaskan aku. Biar aku pergi, Kim Hang tidak memaksa, memuka pintu, dan ia berkata, baik. Tapi, kalau kita berjumpa di kemudian hari, bagaimana panggilan kepadamu dengan suara yang sangat perlahan, Bok Siu berkata, panggil saja Nona Bok Siu. Sesudah itu, ia berjalan ke arah pintu, menoleh ke arah belakang sebentar, mengirim satu kerlingan yang menarik, dan melejitkan tubuh, ia lenyap di kegelapan. Tidak lama, terdengir suara ketoprakan kaki kuda, Bok Siu menunggang kudanya, semakin lama, suara kaki kuda semakin perlahan, akhirnya lenyap. Kim Hang masih berpikir untuk beberapa waktu, benak pikirannya mengenang waktu berkenalan dengan Viao Pengkiam Hek Bok Siu. Pertemuan yang pertama adalah di perjalanan ke Siau Lim Siye, tiba-tiba saja muncul Viao Pengkiam Hek Bok Siu membunuh mati pocu cabang dari perkumpulan golongan kalong, kesannya itu berdarah dingin, walau Bok Siu menggunakan pakaian pria tetap menarik dan memikat. Pertemuan yang kedua adalah kemarin sore hari, tiba-tiba ia meminta Leng Biai Sian, mengatakan bahwa dia hendak memperistri Leng Biai Sian mencegah Kim Hang mengikuti sayang bara di rumah penjara rimba persilatan yang baru. Dan pertemuan yang ketiga, haha, bagaimanapun penyamarannya, akhirnya terbongkar juga di atas tempat tidur. Ah! Bok Siu adalah seorang gadis yang cantik dan memikat. Kim Hang kembali lagi ke tempat tidur, tempat itu bekas dibaringi Bok Siu, semacam hawa seorang gadis masih mengendus hawa Afon Siu tidak bisa menenangkan pikirannya, Kim Hang gelisah sendiri. Tidak lama kemudian akhirnya Kim Hang berhasil juga menguasai situasi yang seperti itu, ia memeramkan mata. Tiba-tiba saja Kim Hang dikejutkan ada seorang menowel, dan dengan suara yang adam, seorang itu berkata, Hei ku kirakah sudah tidak bisa tidur pulas lagi. Hayo bangun ikut aku. Kim Hang lompat meletik, di depannya berdiri seorang berbaju hitam, bersepatu hitam itulah penguasa rumah penjara rimba persilatan di gunung Tai Pasan. Ah! 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 Inilah ibunya yang bernama Suma Siu Him Kau. Kim Hang terkejut. Suma Siu Him mengeluarkan emas dari dalam kantong bajunya, Ditaruh di atas meja sebagai pembayaran sewa rumah penginapan, Sesudah itu ia berkata kepada Kim Hang, Mari kita berangkat Kim Hang menurut, mengambil buntalannya, dan meninggalkan kamar itu. Bersama-sama dengan Suma Siu Him yang tetap mengenakan kerudung muka hitam, Kim Hang mengambil kudanya, meninggalkan rumah penginapan. Suma Siu Him masih tetap menggunakan kerudung muka, Ia tidak tahu, kalau Kim Hang itu sudah mengetahui penyamarannya, Dengan sikap yang dingin, acuh tak acuh dia mengajak Kim Hang. Kim Hang tidak membongkar rahasia itu, Dia juga mengikutinya dengan hati yang kebat-kebit. Beberapa saat kemudian, Suma Siu Him bertanya, Kau sudah menantang rumah penjara di gunung Busan tidak jadi, Jawab Kim Hang menggelengkan kepala. Suma Siu Him menatap dan menoleh ke arah Kim Hang, Dengan suara keren dan berwibawa ia membentak, Sebutkan alasanmu Kim Hang mengeluarkan sepucuk surat dari kantong bajunya, Itulah surat Leng Biesian, Diserahkan kepada Seng Ibu, Dan berkata, Bacalah inilah surat dari murimu. Suma Siu Him belum mau mengenal putranya, Karena itu Kim Hang juga belum mau membongkar penyamaran Seng Ibu. Suma Siu Him gelisah, Satu tanda dari gejolak hatinya yang tidak bisa ditenangkan, Tangan Kim Hang juga agak gemetar, Dia sedang berhadapan dengan ibu kandungnya, Tapi sebuah garis pemisah yang tidak terlihat, Meredakan hubungan baik itu. Suma Siu Him tetap menggunakan kerudung hitam, Satu tanda bahwa penguasa rimba persilatan Tai Pasan ini belum mau mengakui putra sendiri. Tampak Suma Siu Him bakai si surat, Dengan mendadak ia menyobek-nyobek surat itu, Mengeluarkan gerungan suara marah ia berteriak. Budak Hina, Berani memberi petuah kepadaku, Betul-betul gila-gila suara Suma Siu Him dilakukan seperti suara pria, Itulah suara penguasa rumah penjara rimba persilatan di gunung Tai Pasan. Kim Hang merasa agak geli menghadapi ibu sendiri yang bersuara pria, Marah-marah dan uring-uringan. Tentu saja ia merasa geli. Ibunya tidak mengetahui kalau penyamarannya sudah terbongkar, Sangkanya tidak seorang yang tahu kalau penguasa rumah penjara itu adalah Suma Siu Him yang bernama. Untuk sementara, Kim Hang tidak membongkar rahasia itu, Dengan tertawa tertahan ia berkata, Kukira Leng Biae Sian tidak salah. Kau mengejamkan hatimu, Memenjarakan begitu banyak tokoh-tokoh rimba persilatan, Maka, Kini muridmu ditawan orang. Inilah akibat timbul balik dari perbuatanmu, Kalau saja kau tidak membangun sebuah rumah penjara di gunung Tai Pasan, Mana mungkin ada rumah penjara baru di gunung Busan. Kalau kau tidak mempenjarakan begitu banyak tokoh-tokoh ksatria di rumah penjaramu, Tidak mungkin si manusia banci Jie Hanghu alias Jie Biawko itu menerikan golongan kalong, Si manusia banci Jie Hanghu menjadi laki-laki di siang hari, Dan menjadi wanita di malam hari. Perbuatan ini adalah reaksi dari akibat dari kerecaramu yang membuat rumah penjara. Kau harus memikul tangguh jawab, dengan marah Suma Syuhim berkata, Kalau aku tidak mau memikul tanggung jawab, Bagaimana Kim Hang menghela nafas, Dengan menundukan kepala ia berkata, Maka tidak mungkinlah tercapai harapanmu yang membangun dan mendirikan rumah penjara rimba persilatan itu. Kau mengadakan rumah penjara dengan maksud-maksud tertentu, Maksudmu itu tidak mungkin bisa berhasil Suma Syuhim tertawa, Dengan suara laki-laki, Perlahan-lahan berkata, Urusan sipil, Hei bergiliran aku yang bertanya, Kau sudah berjanji untuk menolong Leng Biai Sian, Bukannya, Kim Hang menganggukan kepala. Tahukah kau berapa berat harga janji itu? Kini kau tidak mau menolongnya lagi. Mau menolong janji sesudah kau membaca surat muridmu itu mungkinkah masih tidak tahu alasannya buat apa mengikuti kemauan Leng Biai Sian? Kau tahu, Bagaimana sayang bara nomor tiga dari rumah penjara di Gunung Busan Kim Hang berkata, Orang yang bisa menerima satu gebrakan dari rumah penjara di Gunung Busan, Orang itu keluar sebagai juara, Dan mempunyai kesempatan untuk menolong istri, adik perempuan atau lainnya. Siapa saja yang hendak dipilih atau boleh memilih salah seorang gadis yang tertawan di dalam rumah penjara itu, Maka penguasa penjara di Gunung Busan akan menikahkan, Betul, berkata Suma Syuhim. Tahukah maksud tujuan itu maksudmu? Aku hendak dijodohkan dengan Leng Biai Sian bertanya Kim Hang. Sudah jelas dan gamblang kalau kau berhasil memenangkan pertandingan, Penguasa rumah penjara baru dia berhak memaksa orang tawannya dijodohkan kepadamu. Tidak ada alasannya lagi yang bisa menolak, Tapi aku mengetahui, Tak mungkin bisa memenangkan penguasa rumah penjara yang baru, Jawab Kim Hang. Bohong bentak Suma Syuhim. Tidak bohong paling sedikit kau bisa menerima 30 jurus serangannya. Tidak. Satu jurus pun tidak bisa menerima, Begitu hebat Suma Syuhim menatap Kim Hang dengan penuh kecurigaan. Maka, Kim Hang menceritakan pertemuannya dengan seorang misterius yang bernama O.E.Y. Cheng, Bagaimana O.E.Y. Cheng itu mendahulunya menempuh rumah penjara yang baru di Gunung Busan. Dengan hasil untuk kemenangan bagi penguasa rumah penjara yang baru. Seorang laki-laki yang bernama O.E.Y. Cheng penguasa rumah penjara lama Suma Syuhim memperhatikan rasa tidak percaya. Di dalam rimba persilatan tidak ada tokoh silat yang bernama O.E.Y. Cheng, Kim Hang mengeluarkan batu Hon Giok milik O.E.Y. Cheng, Batu Hon Giok itu sedianya dijadikan barang taruhan, Bila mana O.E.Y. Cheng kalah, Batu Hon Giok harus diserahkan kepada penguasa rumah penjara yang baru. Kim Hang berhasil kembali, Dan kini diserahkan kepada Suma Syuhim seraya berkata, Inilah barang yang paling disayang olehnya. Ia pernah berkata, Hon Giok ini akan diserahkan kepada orang pertama yang bisa memenangkan pertandingan sayembara rumah penjara yang baru, Dan berhasil kudapatkan, Suma Syuhim mengambil batu Hon Giok itu, Wajahnya berubah. Bulat balik diperhatikannya, Tiba-tiba ia berteriak seperti orang gila, Dia, dia, dia siapa bertanya Kim Hong? Dia adalah ayahmu berkata Suma Syuhim. Oh Kim Hang tergelalak. Orang yang mengaku bernama O.E.Y. Cheng itu adalah ayahku O.E.Y. Cheng adalah samaran Kim Hong. Bagaimana kau tahu pertanyaan Kim Hong ini tentu saja berlebih duaan, Orang berkerudung serbah hitam yang berada di depannya, Walau tetap menggunakan kedudukan sebagai penguasa rumah penjara yang lama itulah ibu kandungnya, Mana mungkin Suma Syuhim tidak mengenal kepada pusaka kesayangan suami sendiri? A.I. Pantas saja orang itu memiliki wajah yang hampir sama dengan Kim Hong. Kim Hong dan Kim Hong adalah ayah dan anak tentu saja memiliki wajah yang hampir sama. O.E.Y. Cheng adalah samaran Kim Hong. O.E.Y. Cheng berhasil menguasai gejolak hatinya, Dengan tenang ia berkata, Dengar, aku pernah mendengar cerita dari ibumu, Kalau benda yang bernama Batu Hon Giok ini, Adalah benda pemberian ibumu yang diserahkan kepada ayahmu, Inilah tanda pertunangan. Kim Hong menatap sang ibu beberapa saat, Tiba-tiba ia lompat ke arah kuda dan dikabur ke arah selatan. Suma Syuhim bergerak sangat cepat, Kini ia sudah sampai di depan kuda itu menghadang perjalanan Kim Hong dan membentak, Hei mau kemana Kim Hong menarik les kudanya, Menatap ke arah ibu sendiri yang menggunakan tutup kerudung berwarna hitam itu, Ia berkata, Aku hendak bertemu dengan ayah di dalam rumah penjara yang baru. Aku hendak menantang penguasa rumah penjara baru itu. Suma Syuhim berkata, Kau tidak bisa memenangkan sayang barat pertandingan di rumah penguasa penjara yang baru. Bukan aku bersedia duduk di dalam rumah penjara. Aku hendak menemani ayah di sana. Apa artimu? Bertanya Suma Syuhim dengan air mat mengucur keluar. Kim Hong berkata, Karena ibuku sudah tidak mau mengaku anak, Maka aku hendak bersama ayah saja. Hati Suma Syuhim tercekat, Ia bertanya siapa yang bilang, Kalau ibumu tidak membutuhkanmu lagi dengan menundukkan kepala ke bawah. Kim Hong bertanya, Kalau ibu masih membutuhkan aku, Mengapa sampai detik-detik ini tidak mau membuka tutup kerudung mukanya? Suma Syuhim lompat ke belakang, Sepasang matanya bersinar terang menyorot ke depan dan dia berkata, Siapa yang memberitahu? Ayahmu. Apa leng biaya sian leng biaya sian? Berkata Kim Hong. Tapi ia membuka rahasia tanpa disadari, Mengetahui rahasianya sudah terbuka, Suma Syuhim menghampiri putra itu, Mengelus-elus rambutnya, Berkata dengan mesra, Oh, bukan sengaja. Bukan aku tidak mau mengenal, Aku takut kalau kau meminta sesuatu yang bukan-bukan dua, Seperti yang sudah kau tahu, Keadaanku sangat sulit. Kedudukan apa yang sangat sulit? Bertanya Kim Hong, Kedudukanku mempunyai hubungan erat dengan jago-jago silat yang kutawan dalam kurungan-kurungan rumah penjara itu, Ibu, Memang berkata Suma Syuhim, Adatku kurang begitu baik, Aku tidak sengaja untuk menawan dan mengurung orang itu, Maksudku hanya main-main saja. Tapi lihat di dalam keadaan yang seperti ini, Bagaimana ibumu bisa membubarkan rumah penjara rimba persilatan? Apalagi munculnya rumah penjara baru di Gunung Busan, Apa yang dikatakan orang kepada ku? Oh, kau tidak mau ke penjara di Gunung Busan, Kau tidak mau menolong ayah dan Leng Biye Sian inilah maksatnya rumah penjara yang baru, Berkata Suma Syuhim, Siapakah otak ini? Betul-betul aku tidak mengerti. Adanya ia membuat rumah penjara kembar tentu dengan maksud tertentu, Dengan maksud menentang kedatanganku. Tapi tidak, Tidak, Aku tidak mau datang ke tempatnya ibu, Panggil Kim Hong. Menurut apa yang ku tahu, Kau berjanji tidak turun gunung, Hari inikah sudah melanggar janji sendiri, Orang yang tidak turun gunung adalah penguasa rumah penjara rimba persilatan di Gunung Tai Pasan, Berkata Suma Syuhim tertawa, Apalagi hal itu tidak pernah dijanjikan mengapa salah? Hari ini yang turun gunung adalah Suma Syuhim. Dimisalkan, Di saat kau tidak berada di Gunung Tai Pasan, Datang pula tantangan-tantangan yang bagaimana tidak mungkin berkata Suma Syuhim, Sudah kupasang pengumuman, Bahwa rumah penjara Tai Pasan istirahat satu bulan, Haaa, Haaa, Kim Hong tertawa. Jangan tertawa bentak Suma Syuhim tiba-tiba. Ada orang datang secepat itu, Suma Syuhim buka tutup kerudungnya, Dan kini terbongkarlah rahasia rumah penjara di Gunung Tai Pasan. Dan betul-betul lihat seorang wanita yang masih cantik. Ada orang bertanya, Kim Hong, Lihat berkata Suma Syuhim, Itulah dua orang satu tua dan satu muda, Mereka dari luar daerah, Seperti apa yang Suma Syuhim katakan, Tidak lama kemudian di sana bertambah dua orang, Mereka adalah orang-orang asing yang dari luar daerah. Itulah jago-jago dari negara Taiwan, Kim Hong kenal kepada salah satu di antaranya, Itulah Do Kuchan orang yang merendengi Do Kuchan adalah seorang tua bercodet, Orang tua ini tentunya jago dari luar daerah pula. Do Kuchan menunjuk ke arah Kim Hong dan berkata kepada seorang tua bercodet, Suseok ini dia orangnya orang tua bercodet memandang Kim Hong kemudian menoleh ke arah Suma Syuhim. Ia memperhatikan kepada kedua orang yang berada di depannya. Suma Syuhim tidak memperhatikan keadaan itu, Ia memandang Kim Hong dan bertanya, Bagaimana keadaan lu kamu? Sudah hampir baik, Berkata Kim Hong. Bisa dijajal untuk melawan mereka, Orang tua bercodet menggapaikan tangan ke arah Kim Hong. Ia berkata, Kemari ada beberapa kata yang hendak kutanyakan Kim Hong Seperti ditarik oleh gaya maknit, Ia menggerakkan kaki hendak menghampiri orang tua bercodet itu. Tapi Suma Syuhim keburu menyeret anaknya, Ia keburu mencegah kepergian Kim Hong. Kini dihadapinya seorang tua bercodet dari luar daerah, Dan ia bertanya, Aku adalah ibu dari anak ini, Mau tanya, Tanya saja kepadaku orang tua bercodet itu, Tertegun sejenak matanya dikedirkan, Dan tiba-tiba ia tertawa. Bagus, Bagus, Ia berkata, Anakmu ini tanpa sebabmu sabab telah melukai kedua keponakanku, Aku datang untuk membuat perhitungan, Oh titik, Menganggukan kepala Suma Syuhim. Perhitungan ini boleh diselesaikan dengan diriku. Orang tua bercodet berkata, Sebetulnya aku hendak bertanya, Tanya saja, Berkata Suma Syuhim. Dengan sungguh-sungguh, Orang, Tua, Bercodet, Bertanya, Siapa yang memberi pelajaran silat kepada anaknya, Tentu saja gurunya, Berkata Suma Syuhim. Siapa nama gurunya, Bertanya orang tua bercodet itu, Gurunya adalah tokoh ajaib dari daerah Tionggoan. Aku hendak tahu namanya, Orang tua bercodet mulai naik darah. Bicaralah pakai aturan sedikit, Tiba-tiba Suma Syuhim mengeluarkan suara bentakan sangat garing dan merdu, Tapi sangat berwibawa. Inilah ajaran untukmu, Tiba-tiba orang tua bercodet mengayun tangan, Memukul ke arah Suma Syuhim. Dari sana meluncur kekuatan yang mengandung unsur hawa panas. Suma Syuhim bisa merasakan adanya hawa panas itu, Cepat-cepat menarik Kim Hang ke belakang dirinya dan mendorong tangan menerima serangan. Secepat itu pula terdengar suara letupan, Akibat dari benturan kedua pukulan. Dari sana menyembur lelatu api, Bersembur ke kanan dan ke kiri. Di mana terjadi benturan pukulan itu menjadi hangus, Sesudah debu-debu itu melepus, Timbul pula asap hitam kebesaran, Di sana kehilangan jejaknya orang tua bercodet, Juga tidak terlihat jejaknya dakucan kedua jago dari luar daerah itu sudah lenyap tanpa bekas. Lenyap tanpa bekas? Tidak di sana masih ada bekas percikan darah. Ternyata orang tua bercodet menderita luka, Mengetahui tidak unggulan melawan Suma Syuhim, Dengan mengajak kemenakan muridnya dia melarikan diri. Kim Hong melihat adanya adegan-adegan yang begitu mendebarkan jantung, Memandang ke arah sang ibu, Dan timbul rasa kagetnya, Ia takut kalau ibu itu juga menderita luka. Suma Syuhim mematung di tempat. Ibu kan tidak menderita sesuatu apa? Tanya Kim Hong. Suma Syuhim berdiri tenang, Untuk beberapa waktu, Dia menahan gejolak peredaran jalan darahnya, Sesudah. Berhasil memulihkan peredaran jalan darah itu, Lalu membuka matu dan berkata, Mari kita kejar mereka, Mengejar mereka bertanya Kim Hong heran. Ya orang tadi memiliki ilmu silat yang tinggi, Dia sudah menderita luka, Aku hendak menyelidiki asal-usulnya, Asal-usul siapa yang harus diselidiki, Bertanya Kim Hong, Hayo kita kejar dulur, Berkata Suma Syuhim. Kim Hong menyerahkan kuda tunggangannya, Dan berkata, Ibu, naiklah kuda ini, Suma Syuhim tertawa, Ia berkata, Jangan memperlihatkan kebaktianmu dengan care ini, Lekas kau naik kuda, Kita harus mengejar, Kim Hong mengetahui kalau tidak naik di atas kuda, Mungkin ia tidak bisa merendeng kecepatan sang ibu, Dan karena itu ia mencongklang kudanya, Mengaburkan ke depan. Suma Syuhim sudah bergerak, Berdua mereka mengejar ke arah larinya, Kedua jago dari luar daerah itu. Di tengah perjalanan, Kim Hong bertanya, Bagaimana hasil pertempuran tadi? Suma Syuhim berkata, Si codet sudah menderita luka, Tapi aku juga berat memenangkan pertandingan tadi. Mengapa kita harus mengejar mereka, Kalau kita biarkan mereka menantang penguasa rumah penjara yang baru, Aku tidak bisa memenangkannya lagi, Mereka datang dan daerah Taiwan, Berkata Kim Hong. Menurut cerita, Jumlah mereka sembilan orang. Tiga jago kelas satu. Tiga jago kelas dua dan tiga jago kelas. Tiga, tadi, Anak muda yang bernama Dako Chan itu adalah jago kelas tiga. Dan entah bagaimana kedudukannya seorang tua bercoda tentu saja termasuk jago kelas satu, Berkata kata Suma Syuhim. Ia terlalu mengagul diri, Maka bisa ku kalahkan. Mengetahui tak ungkulan melawan aku, Mereka melarikan diri, Tidak disangka, Daerah itu memiliki jago hebat. Apa maksud mereka datang ke daerah Tionggoan yang penting, Aku harus mencegah mereka menantang rumah penguasa rimba persilatan yang baru, Ibu juga hendak menempur penguasa rumah penjara yang baru, Tidak sekarang. Ku kira harus satu bulan. Mengapa harus satu bulan kemudian sebab-sebabnya, Biar lain kali ku beritahu kepadamu, Mereka berdua membuat pengejaran terus-menerus, Tiga puluh li kemudian masih tidak nampak jejaknya orang tua bercodet. Lebih baik kita berpencaran berkata Sumas Yuhim. Atau aku kejar sendiri, Kau balik menunggu di rumah penjara Tai Pasan, Tidak, Berkata Kim Hong. Aku mau pergi ke Telaga Tai Pek Tai mencari Yuin Jai Sumuai. Dan sekalian membantu 12 partai besar menempur golongan kalong, Jangan usil, Berkata Sumas Yuhim. Lebih baik mengurus diri sendiri, Jangan turut campur dengan urusan orang lain. Ini bukan urusan orang lain berkata Kim Hong. Ini pun termasuk salah satu urusan kita, Sudahlah. Aku hendak mengejar mereka, Berkata Sumas Yuhim. Biar lain kali kita bertemu di rumah penjara Tai Pasan saja, Tabuh Sumas Yuhim melejit lagi bagaikan asap Yang melepus maju ke depan teruskan pengejaran. Kim Hong memandang lenyapnya bayangan ibu itu, Ibu yang menciptakan drama rumah penjara Rimba Persilatan menunggu sampai lenyapnya bayangan seng ibu, Kim Hong berganti arah, Menuju ke arah Telaga Tai Pek Tai. Tiga hari kemudian titik. Gunung Tai Pek San yang menjulang tinggi telah berada di ambang meta. Kim Hong menguatirkan keselamatan Yuhim Jai, Dan tanpa istirahat, Langsung ia mendekati bukit Tai Pek San. Dan di saat ini, Tiba-tiba seorang pemuda berpakaian ringkas berlari datang, Menghampiri Kim Hong dan berteriak, Kawan yang di depan, Kau yang menjadi murid It Hu Sian Seng. Kim Hong menoleh ke arah orang itu menganggukan kepala dan bertanya, Saudara dari mana kau yang bernama Chin Hong? Murid It Hu Sian Seng mengulang pertanyaan orang itu. Orang lebih mengenal nama Chin Hong daripada Kim Hong. Nama Kim Hong digunakan sesudah si pemuda tahu asal-usulnya. Dia adalah putra Kim Hong. Ya, jawab Kim Hong singkat. Ada orang yang hendak bertemu, Mari ikut aku, Berkata si pemuda berpakaian ringkas itu. Siapa yang hendak bertemu bertanya Kim Hong, Segera kau tahu, Berkata pemuda tersebut. Tidak lama kemudian, Mereka sudah berada di sebuah tanah pekuburan, Di sana terdapat patung-patung batu, Dan pemuda berpakaian ringkas itu menuju ke salah satu makam, Membungkukan kepala tanda hormat. Inilah yang membuat Kim Hong merasa heran. Dan yang lebih heran lagi, Segera ternyata batu makam kuburan itu terpentang, Perlahan-lahan terbuka, Ternyata terdapat kunci, Rasanya di sana sangat gelap, Tidak terlihat. Pemuda itu memandang Kim Hong dan berkata, Silahkan saudara Chin Hong masuk ke dalam, Kesiap siagaan Kim Hong tidak pernah meredah, Kalau seorang yang berjiwa ksataya, Tidak mungkin mau menggunakan tempat yang seperti ini sebagai penghuni, Karena ia menduga kepada golongan jahat, Ia menolak, Aku tidak mau. Siapa yang hendak berjumpa dengan aku, Silahkan saja kemari orang yang menggunakan makam sebagai tempat tinggal adalah orang-orang yang sudah tidak normal, Tiba-tiba dari dalam makam itu terdengar satu suara. Omi Tobut, Satu bayangan meloncat keluar, Itulah Hu Oos Hlo Siao Lim Sye yang bernama Tai Hui Tai Su. Kim Hong terbelalak heran, Cepat-cepat memberi hormat kepada Tai Hui Tai Su, Katanya, Ternyata Tai Hui Tai Su, Mengapa Tai Su bisa berada di tempat ini? Tai Hui Tai Su membalas hormat itu dan berkata, Banyak sekali yang harus diceritakan silahkan Chin Kong Cu masuk ke dalam, Adanya Tai Hui Tai Su di tempat ini tidak meragu-ragukan Kim Hong, Ia mengikuti di belakangnya memasuki makam itu. Di dalam makam terdapat lorong gelap semakin lama semakin lebar, Ternyata itulah istana terpendam. Di ruang pertemuan dari istana terpendam telah berkumpul banyak orang, Di dalam istana terpasang banyak lilin, Tapi keadaannya sangat sepi. Setelah tiba di sana, Tia Hui Tai Su menyilakan Kim Hong duduk. Kim Hong memandang ke arah Hwe Oslo itu dan bertanya, Apa maksud Tia Hui Tai Su membawa Bo Ampue ke tempat seperti ini? Lihat berkata Tia Hui Tai Su. Berbareng dengan ucapan Tia Hui Tai Su di sana tampil beberapa orang, Orang pertama adalah ketua golongan kalong Tia Hiong Hu. Hari masih siang, ketua golongan kalong itu menjadi seorang laki-laki, Kita sebut saja Tia Hiong Hu. Rupanya tempat itu adalah markas golong-kalong di belakang Tia Hiong Hu berdiri tiga orang wanita, Mereka adalah Tia Hui Yang Pokui, Tau Kim Hoa dan Lim Keng Hei E orang yang menjadi ketiga selir Tia Hiong Hu. Kim Hong terlompat dari tempat duduknya menudingkan jari ke arah Tia Hui Tai Su dan membentak Tia Su. Tia Hui Tai Su merauk wajahnya, di sana terjadi perubahan, Itulah ketua Hek Bok Tong dari golongan kalong yang menyamar ia menggunakan kedok kulit Tia Hui Tai Su, Perangkap yang Li Hai Kim Hong merasa tertipu, Di dalam keadaan ini, tidak mungkin bisa melarikan diri lagi. Di saat bersamaan, di belakang Kim Hong sudah menyusul dua orang, seorang putih dan seorang merah, Itulah Lem Kek Sin Kun Im Liat Hong dan tamu tidak diundang dari luar daerah yang palsu. Di sana sudah berkumpul jago-jago kelas satu untuk golongan kalong kemajuan ilmu silat Kim Hong sudah hampir tiada yang menandingi, Ia tidak takut kepada tamu tidak diundang dari luar daerah yang palsu, juga tidak takut kepada Im Liat Hong. Tapi kalau Im Liat Hong dan tamu dari luar daerah yang palsu menempur dirinya secara serentak, tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Di saat ini, terdengar suara cengekannya ketua golongan kalong Jiah Yong Hu, Kim Hong, lebih baik kau duduk saja. Kim Hong menghadapi si manusia banci dan membentak mau apa duduklah berkata Jiah Yong Hu. Ada apa ada setuatu yang hendak kurundingkan denganmu, urusan apa bentak Kim Hong? Banyak sekali yang hendak dibicarakan seperti mengambil contoh, Golongan kami telah berhasil mendapatkan kota ajaib peninggalan Dewa Purbakala di Telaga Tai Pek Tai. Apa berteriak Kim Hong? Kalian sudah berhasil menemukan kotak batu kemala di dasar Telaga Tai Pek Tai. Cerita ini betul-betul mengejutkan Kim Hong, apa yang bisa dilakukan olehnya. Seperti apa yang Kim Hong mengetahui, ketiganya Nyonya Jiah Yong Hu dan Im Liat Hong sudah terluka oleh pukulan Oe Ye Cheng. Oe Ye Cheng adalah ayah Kim Hong, nama aslinya Kim Hong ini diketahui di kemudian hari Jiah Yong Hu bisa merasakan, tetap keragu-raguan Kim Hong, segera ia berkata, Aku tahu, kau tidak percaya. Nah untuk membuktikan kebenaran kata-kataku, akan ku perlihatkan sesuatu. Jiah Yong Hu mengangkat tangannya, Maka dari balik di Rai Kain bergerak sembilan orang, masing-masing membawa sebuah bungkusan. Bungkusan itu diletakkan di depan Kim Hong, satu persatu membukanya. Jelas itulah sembilan kepala manusia yang masih mengetel darah. Dari kepala-kepala manusia itu, terdapat kepala Tosu, terdapat kepala Hu Oshlo, dan terdapat juga kepala dari orang-orang biasa, rata-rata mendelikan mata, melelepkan lidah mereka ialah korban-korban yang sudah mati secara penasaran. Wajah Kim Hong menjadi pucat palsi, menunjukkan jari ke arah Jiah Yong Hu dan membentak, Manusia banci, kau kejam diyarku hajar dirimu. Manusia wadam itu mengibaskan lengan, maka gagalah serangan Kim Hong. Jiah Yong Hu memberi perintah kepada orang-orangnya untuk menyimpan kembali sembilan kepala manusia itu. Dan dia mengeluarkan sesuatu kotak yang berwarna hitam, diletakkan di atas meja dan berkata, Orang-orang itu tidak mempunyai hubungan baik denganmu. Tidak perlu dipikiri, inilah yang harus kita perhatikan, Kim Hong segera menduga kepada kotak batu kumala. Ingin sekali Kim Hong merampas kotak batu kumala itu, tapi di depannya begitu banyak jago-jago kelas 1, apa yang bisa dilakukan olehnya? Ketua golongan kalong titik Jiah Yong Hu berkata, inilah kota ajaib yang ditinggalkan oleh Dewa Persilatan Tai Tek Sian Ong. Di dalamnya berisi 12 butir obat antitua, dan 12 macam ilmu silat ternama. Hari ini, aku telah mendapatkannya haha, apa artinya penguasa rumah penjara yang lama? Apa artinya penguasa rumah penjara yang baru? Mulai saat ini, aku adalah jago tunggal tak ada orang yang bisa memenangkan aku lagi. Hua, Hua, Hua titik hektometer titik berdengus Kim Hong, kau sudah berhasil mendapatkan kotak ini, tapi kau belum berhasil mendapatkan 12 kuncinya apa guna kau belum tahu, berkata ketua golongan kalong Jiah Yong Hu. Di gunung Hong Oke San aku telah mendapatkan 8 kunci mas. Kemudian, secara beruntun, dari Siao Lim Pei, Butong Pei dan Hong Tong Pei, aku mendapatkan 3 kunci mas lagi hanya kurang 1 kunci mas Hua San Pei itu. Sedangkan kunci mas Oaye San Pei berada di tanganmu, kau sudah berada di sini, apa susahnya lagi? Hahaha, hati Kim Hong semakin tercekat, tapi ia berusaha menenangkan hatinya, ia berkata, jangan mempunyai pikiran yang tidak-tidak. Kunci mas itu sudah tidak berada di atas tubuhku, tidak perlu menyangkal berkata ketua golongan kalong Jiah Yong Hu. Telah ku seliki betul-betul, kunci mas itu masih berada di dalam tanganmu, Kim Hong tidak berhasil mengelabui si iblis banci itu, ia memegang kunci masnya dan lalu mengeluarkan ancaman, betul kunci mas ini adalah haku. Siapa yang hendak merampasnya akan ku hancurkan, wajah Jiah Yong Hu berubah, kalau saja, kunci Kim Hong dihancurkan ludeslah pengharapannya, tidak mungkin menggunakan 11 kunci mas membuka kota ajaib. Tapi, dia sudah siap dengan rencana berikutnya. Chin Hong, ia berkata, lebih baik kita bekerja sama, akan ku bagi bagian untukmu, Chin Hong adalah panggilan yang lain kepada Kim Hong. Aku tidak mau, maka Kim Hong menolak. 50-50 ketua golongan kalong Jiah Yong Hu merayu. Juga tidak mau berkata Kim Hong. Apa yang kau kehendaki aku menghendaki kota ini dan 11 kunci lainnya, berkata Kim Hong. Hu ketua golongan kalong Jiah Yong Hu berkerut alis. Baik M.M., kemana orang? Bawa dia kemari, dia mengganti takdik baru membarengi perintah Jiah Yong Hu dua anak buah golongan kalong menenteng papan salib. Papan salib itu sangat besar, di atas papan salib terikat seorang gadis berbaju merah, tangannya terikat. Kedua kakinya juga terikat, kepalanya ditundukan munculnya papan salib itu sangat mengejutkan Kim Hong. Itulah Yo In Jiye. Papan salib diletakkan di depan Jiah Yong Hu. Jiah Yong Hu menjulurkan tangan, ditujukan ke arah ubun-ubun Yo In Jiye, dengan suara tawa yang menghina ia berkata, Nah sudah kau lihat? Berani kau bergerak sedikit? Hilanglah sudah jiwanya, di dalam situasi yang seperti ini, Kim Hong tidak berdaya ia diam. Bagaimana bertanya Jiah Yong Hu? Sudah mau menyerahkan kunci mas itu Yo In Jiye memandang ke arah Kim Hong, berkata, Kim Hong koko, lekas lari-lari berkata ketua golongan kalong Jiah Yong Hu. Mau lari kemana lagi? Kim Hong sedang mencari jalan untuk menghadapi persoalan ini, ketua golongan kalong menjulurkan tangan meminta kunci mas kepada Kim Hong dan berteriak, serahkan kunci itu, Kim Hong masih mematung di tempatnya. Kau tidak mau menyerahkan kunci tersebut? bertanya Jiah Yong Hu. Tidak, berkata Kim Hong. Baik berkata ketua golongan kalong. Jiah Yong Hu lah memandang kepada kedua orang anak muridnya dan berkata, lucuti bajunya, tipu berikutnya dijalankan dua anak muridnya menghampiri Yo In Jiye, menyobek-nyobek baju si gadis. Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin dapat diperpanjang, dengan air mata bercucuran ia berteriak-teriak, tidak tahu malu, tidak tahu malu, secepat itu pula, Kim Hong mengeluarkan suara teriakan, Stop hentikan perbuatan itu kedua anak murid golongan kalong memandang ke arah pemimpinnya meminta instruksi. Hentikan berkata ketua golongan kalong. Kemudian ia menoleh ke arah Kim Hong, mengulurkan tangan dan berkata, serahkan kunci itu, baik, berkata Kim Hong menyerah. Bebaskan dahulu sumo aiku, lalu ketua golongan kalong tertawa dan berkata, aku tidak takut pada kalian baik-lebih baik kau menyerahkan kunci lebih dulu. Dalam keadaan yang seperti itu, Kim Hong tak berdaya, ia melempar kunci masnya, ketua golongan kalong menyambuti lemparan kunci mas itu, diperhatikannya beberapa waktu dan ia tertawa berkah-kahkan. Kim Hong membentak, lekas bebaskan sumo aiku, ketua golongan kalong memandang pada kedua muridnya dan berkata bebaskan. Yo Injie mendapat kebebasan, cepat dua menarik kembali pakaiannya, dia menangis berkata, Kim Hong koko, aku mencari akan dirimu, dia menghampiri Kim Hong. Kim Hong menjulurkan kedua tangannya siap sedia menyambuti Injie. Tiba-tiba, Iga Kim Hong dirasakan ditotok lenyap semua kekuatannya, dia jatuh ngeloso. Yo Injie menotok jalan darah Kong Hong hiat Yo Injie meloncat, wajahnya yang sedia itu berubah segera kini ceria dan riang, ia tertawa, menepuk tangan dan berkata, haha, wajah Kim Hong menjadi pucat, dia berteriak, Injie permainan apalagi niho Injie menggunakan tangannya dia mengusap wajahnya, maka copotlah selembar kulit tipis, turut copot pula kulit Injie disana berdiri seorang gadis lain, itulah Pat Kiong Chu dari golongan kalong. A-a-a-a, Kim Hong ditipu mentah-mentah. Kemarahan Kim Hong meluap-luap lagi-lagi. Ia dipermainkan oleh golongan kalong. Lain perasaan datang meranggang, itulah perasaan lega dan tenang, karena Yo Injie masih belum jatuh ke dalam tangan golongan kalong.